Intro Halo Bumirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Selfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Intro Rumah mantan gubernur Kaltim digeledah oleh penyidik KPK. Intro Sepekan menghilang gadis remaja asal Kutai Kartanegara ditemukan di Samarindah. Intro Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi banjir di Sungai Siring, Samarindah Utara. Intro Rumah putih berlantai 2 di Jalan Sei Barito, Samarindah, Kota Senin Malam digeledah penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Rumah tersebut merupakan rumah awang Faruk Ishak, mantan gubernur Kaltim, dua periode, dari tahun 2008 hingga 2018. Sejumlah petugas yang keluar dari rumah tersebut terlihat membawa sejumlah koper yang isinya belum diketahui. Saat penggeledahan hampir selesai, seorang pengusaha wanita yang juga seorang advokat bernama Irma Suryani terlihat keluar dari rumah tersebut. Belum diketahui posisinya di rumah mantan gubernur itu. Irma hanya menyatakan jika penyidik KPK mulai melakukan penggeledahan sejak pukul 8 malam. Namun Irma tidak menjelaskan alasan KPK menggeledah rumah tersebut. Bu, apa saja yang diambil, Bu? Berapa orang, Bu? Banyak, banyak. Banyak, Bu. Apa saja, Bu, yang dibawa? Bu, dari jam berapa, Bu? Tadi masuknya, Bu? Dari jam... Satu. Dari siang? Dari siang? Nggak, nggak, nggak. Jam 8. Jam 8 pagi, Bu? Nggak, jam 8. Malam. Jam 8, jam 9, ya? Udah, ya? Iya, Bu. Oke, makasih, Bu Irma. Nanti tunggu aja, tunggu aja, ya. Bang, itu pos PPIB, ke Bang? Sejauh ini belum diketahui pasti alasan KPK menggeledah rumah tersebut. Isuanto melaporkan dari Samarinda. Para Habaib, yang asli dan palsu. Kalau yang ada di sini, palsu semua. Yang asli ini orangnya. Hantu Bibinian. Pernyataan itulah yang menyebabkan sejumlah Habib di Samarinda resah. Mereka menilai pernyataan tersebut tidak pantas diungkapkan oleh calon gubernur Kaltim. Kekecewaan mereka bertambah lantaran pernyataan tersebut diungkapkan dalam forum resmi seperti kegiatan pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Di majelis-majelis, kami jaga dengan beliau, komunikasi dengan beliau dan... Atas dasar itulah, sejumlah Habib di Samarinda meminta Isra Nor segera menyampaikan klarifikasi, sekaligus pernyataan maaf secara terbuka. Alasannya, pernyataan tersebut dinilai melukai para Habib di Samarinda. Masalahnya yang gak kenal, kalau kita yang kenal sudah paham. Sebenarnya hadir saja, saya hadir. Karena ini isu nasab ini lagi bumi, isu nasab. Kita tidak mau isu nasab ini sampai dikembangkan buas lagi. Cukup, jangan sampai ke Samarinda lagi isu nasab ini. Cukuplah ini, selesai ini. Jangan digoreng-goreng lah. Kita di Samarinda, kita pengen pemilu ini damai. Kita pengen pemilu damai. Itu saja ini. Pemilu damai, isu nasab, jangan dikembangkan di Samarinda. Karena ini, Pak Israjo, kita punya orang tua, kita sama-sama dengan ini. Kita aturlah bagaimana supaya jangan sampai membesar ini beritakan. Ini dari forum apa atau lembaga? Habib di Samarinda. Tidak hanya memberi kesempatan kepada Isra Nor untuk menyampaikan maaf, para Habib pun bersedia untuk dialog terbuka. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 24 kg inilah yang akan dimusnahkan oleh Polres Tarakan. Barang bukti tersebut hasil sitaan dari tiga perkara di bulan September 2024. Sebelum dimusnahkan, sabu-sabu tersebut diuji keasliannya oleh petugas laboratorium. Kapolres Tarakan menyatakan, barang bukti yang akan dimusnahkan ini berasal dari tersangka bernama Baharudin, sebanyak 24,2 kg. Tersangka Hendra barang buktinya 52,86 gram. Dan tersangka Adul sebanyak 5,16 gram. Proses pemusnahannya dilakukan dengan cara diblender. Ada pun jumlah keseluruhan barang bukti yang ada di hadapan ke-19 sebanyak 24,24 gram. dan jumlah barang bukti yang dimusnahkan. Sama, ada 24,2 gram. Akan 68,8 gram. Bubur sabu-sabu itu selanjutnya dibuang ke dalam kloset oleh tiga tersangka yang kini terancam hukuman 20 tahun. Polisi juga masih memburu satu kurir yang kabur saat disergap di kawasan Muara Sungai Salangketo, Kabupaten Bulungan. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Guest House atau Rumah Singgah di Jalan P. Hidayatullah, Samarinda Kota, Senin sore didatangi sejumlah aktivis perempuan bersama polisi. Ini setelah mendapat laporan di salah satu kamar rumah singgah itu dijadikan tempat persembunyian dua remaja putri asal Jonggon, Kutai Kartanegara. Petugas menyatakan awalnya gadis itu datang ke Samarinda dengan mengendarai sepeda motor untuk melihat taman tepian. Keduanya tidak lagi berani pulang ke rumah setelah sepeda motornya terjaring razia. Keduanya kemudian memilih bersembunyi di rumah singgah sejak selasa pekan lalu. Untuk bisa menginap di tempat tersebut, kedua remaja putri ini menjual perhiasan dan ponselnya. Dijogon, Kukar, dengan tujuan jalan-jalan ke tepian, mau ke teras sama Rindu itu tidak izin dengan orang tuanya. Akhirnya pada saat dia mau pulang, ke tilang. Tidak melengkapi, tidak ada kelengkapan surat-surat yang diubawa, akhirnya motor ditahan, dia taruh pulang. Dia coba kontak ke temannya. Setelah kontak ke temannya, akhirnya penjalan waktu yang diunap di situ, di pihak tadi. Sementara pengelola rumah singgah menyatakan, kamar yang dihuni kedua perempuan itu tercatat atas nama laki-laki. Ini terjadi karena saat pertama memesan kamar, kedua perempuan itu meminta bantuan kepada teman prianya. Ada cowok yang di sini, tapi dua orang yang namanya Rindu itu. Tidak ada ceweknya. Tidak ada ceweknya, cowok ya? Ya, cowok aja yang pertama muka di sini. Makanya saya terima, kan awalnya saya tanya, kalau berapa orang mas, kalau berame-ame nggak bisa. Kita ajar berdua, Pak, bilang si Rindinya itu cowok-cowok. Ya, saya kasihkan gitu. Saya kasihkan. Terus itu, keesokan harinya, ada cewek yang tadi itu. Yang cewek itu. Tapi saya nggak tahu, kira teman ke apa, sekan makdu orang-orang semua segini. Jadi saya nggak usah, nggak tanya-tanya gitu. Memang itu dari sini memang. Tapi yang pertama muka, kalau di depan dia, ini rindinya yang buka, cowok-cowok. Kalau ceweknya itu, nggak mungkin belakang, nggak tanya. Kalau tahu ini tempat apa sih, Bu? Gua sos gitu ya? Iya, gua sos gitu. Setelah didapat, kedua remaja putri itu diserahkan kepada orang tuanya masing-masing. Polisi masih mendalami perkara ini untuk mencari kemungkinan perbuatan cabul kepada kedua perempuan tersebut. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kominda Provinsi Gantin Tim sukses Deklarasi Pilkada Damai yang digagas Pol Dakal Tim ini berlangsung di gedung BSC Cedom Balikpapan Selasa Siang. Kegiatan tersebut diikuti pasangan calon, mulai dari calon gubernur dan wakil gubernur, calon wali kota dan wakil wali kota, hingga calon bupati dan wakil bupati sekal tim. Kapolda Kaltim menyatakan Pilkada 2024 ini berbeda dengan sebelumnya. Ini karena kegiatan tersebut digelar serentak di seluruh Indonesia. Karena termasuk momen langkah, maka pengamanannya akan diperketat. Polda juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari semua pasangan calon untuk tetap menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Siang hari ini kita saksikan bersama kegiatan kita Deklarasi Damai. rangkaian kegiatan. Pilkada di wilayah Provinsi Kalimantan. Dan tentunya kita ketahui bersama bahwa ini adalah momen yang luar biasa. Pilkada serentak seluruh Indonesia. Dan yang juga dilaksanakan di Provinsi Kalimantan. Ini tentunya akan menjadi momen yang penting yang harus kita jaga. Pelaksananya dari akhir sampai akhir semuanya bisa berjalan dengan baik. Ketua KPU RI yang turut hadir dalam acara tersebut menilai langkah Polda Kaltim sangat tepat. Cara ini dinilai mampu meningkatkan kesadaran semua pihak untuk menjaga keamanan dan kedamaian di daerahnya masing-masing. Rupaya kita untuk menjaga kondusiasis di saat kampanye sebelum itu kita mulai kampanye dan kami membaik inisiatif teman-teman kelima tanim mempunyai kerjasama penelenggara, polisi dan sebagi yang menggelar deklarasi kampanye ini dengan menguturkan semua pastor semua tim sukses semua penelenggara harapan kami Pilkada justru kampanye sampai pastor lagi berjalan dengan damai lantar dan yang pasti komitmen ini jangan sampai hanya atas ini kata-kata saja harus juga diperlukan di perbuatan saling menjaga kondusiasis keharmonisan kedamaian di masyarakat. Deklarasi Pilkada Damai ini diakhiri dengan penanda tangan dan kesepakatan damai oleh seluruh paslon bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sekalimantan Timur Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan dan juga paslon calon terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!